Intro Pemirsa Rasis Bicara soal selebriti Nikita Mirzani yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang Ya meski sudah beberapa kali Nikita Mirzani mengaku tidak bersalah Bahkan sempat dibebaskan oleh Polresta Serangkota Rupanya tidak memberhentikan kasus yang menjerat artis sensasional atas laporan di Tomahendra Di Tomahendra yang merasa sakit hati atas ulah mantan istri di Tolatif di sosial medianya ini Sepertinya membiarkan proses hukum untuk tetap bergulir Hingga akhirnya Nikita Mirzani pun tidak bisa lolos dari jeratan hukum Kejaksaan Negeri Serang Dalam kasus ini Nikita Mirzani dijerat pasal 311 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara Jadi penahanan itu memang sudah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang dalam KUHAP Bahwa setelah tahap 2 JPU itu bisa menahan pesangka selama 20 hari ke depan Dalam hal ini pesangka NN ditahan untuk mulai tanggal 22 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022 Dan itu juga bisa diperpanjang lagi kalau memang JPU merasa belum siap untuk menyusun surat dakwaan Jadi disini penuntut umum diberi waktu oleh Undang-Undang untuk menyusun surat dakwaan Selama 20 hari ke depan Nanti apabila nanti sudah selesai menyusun surat dakwaan Maka JPU akan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengandangan bergerak Jadi apabila merasa kurang waktunya pasti akan jaksa akan melakukan penanganan lanjutan ya Tapi kalau saya rasa sih 20 hari saya rasa cukup untuk segera dilipahkan ke pengakhiran gitu Saya rasa cukup lah waktunya 20 hari Lalu bagaimana pemirsa? Penjelasan dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy Simanjunta terkait penolakan Nikita Mirzani Yang sampai menangis histeris tidak mau ditahan Ya namanya apa ya Seseorang ya mungkin manusia itu wajar lah semua orang mengatakan bahwa Kepala bilang namanya bukan pemberontakan mungkin syok lah namanya Kalau dikatakan kemarin TSK, NM itu adalah syokra dan kreat-kreat Itu kita memahami, kita memahami Bagaimanapun juga seseorang itu tidak siap untuk dilakukan penahanan kita rumah-maklumi semua ya Karena manusia itu pasti punya rasa apa ya Rasa apalagi seorang ibu ya pasti itu kita kreatifkan Namun demikian pendekatan hukum kan harus kita laksanakan Dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persasin Dan kemudian disampaikan oleh Pak Ibu Jaksa dan Ibu Jaksanya Boleh diterangkan Akhirnya ya TSK-nya bisa memahami gitu loh Jadi karena memang ini perlu satu apa namanya Ya persiapan mental juga lah Apalagi kita bukan seorang TSK, NM saja Tapi memang ini memang semua orang pasti akan begitu Pasti apa dilakukan penahanan pasti target dan syok berat itu ya Ya memang kalau namanya apa ya Awalnya sih pastinya ya kalau namanya tahap dua Pastikan akan kemungkinan dua Dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan Nah mungkin saat itu mungkin ya mungkin saya enggak tahu Si apa persangka ini mungkin tidak siap lah untuk dilakukan penahanan Sehingga begitu awalnya datang itu dengan wajah yang sangat Tidak ada beban Dan tiba pada saatnya disampaikan akan dilakukan penahanan Mungkin persangkanya enggak siap gitu ya Jadi ya saat itulah mungkin emosinya kan agak sedikit apa ya Belum stabil ya beliau Tapi kita proses juga dengan melakukan Ya itulah dengan pendekatan-pendekatan Jadi mereka gila bisa memahami lah hatinya Atas mememkuatkan mentalnya aja Menjadi apa jadi kuat aja pelajaran kita Dan Alhamdulillah puji Tuhan semua berjalan dengan lancar Dan yang selanjutnya akhirnya siap dan mau untuk dilakukan penahanan Di hutan kelas 2B sekarang Iya pemirsa rasis Menurut kepala kejari serang Sikap pemberontakan Nikita Mirzani Hanyalah merupakan sebuah spontanitas Karena merasa shock Harus menjalani masa tahanan Di hutan kelas 2B serang Tetapi karena hukum harus tetap ditegaskan Pihak kejari pun tetap berupaya Lakukan pendekatan kepada Nikita Mirzani Hingga akhirnya siap jalani masa hukuman Walaupun begitu Fredi Siman Juntak mengatakan Tetap akan menerima Jika ada permohonan penangguhan dari pihak Nikita Mirzani Terima kasih pemirsa Lantas apakah Nikita Mirzani akan bisa segera kembali menghidup udara bebas? Jika pengacaranya melayangkan permohonan penangguhan penahanan Ya, kembali kepada nanti JPU-nya Saya agama hari ini Sesuai dengan kebetuluan undang-undang dilaku Karena Kalau memang penyidik Eh, maaf Kalau memang jaksa penelitium yang mengatakan Itu satu hal yang bisa diperbimbangkan Ya, silahkan aja Tapi juga bukan Apa penentu disitu Ini jaksa nya kan Jadi saya tidak bisa Saya tidak bisa mengintervensi Karena itu adalah mutlak kepada menurut umum Jadi saya cuma hanya mendapatkan Kalau memang selandainya Menurut umum menghapungkan Ya, saya mengakses ya Sebenarnya Menurut umum tidak menghapungkan ya Saya juga mengakses juga Gitu Jadi kewenangan itu ada pada menurut umumnya Nah pemirsa rasis Seperti itulah penjelasan Kepala Kejaksaan Negeri Terkait nasib Nikita Mirzani Yang kini telah ditahan di Rutan Serang selama 20 hari Nikita Mirzani harus menunggu proses Pelengkapan berkas-berkas dakwaan menuju persidangan Tetapi pemirsa Tidak menutup kemungkinan Adanya pertimbangan pebebasan Nikita Mirzani Jika ada permohonan penangguhan penahanan Jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment Pastinya kita akan sajikan berita menarik Terupdate dan terpercaya Karena rasis Rumor artis dan selebritis Bukan gosip tapi fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rumor artis dan selebritis Bukan gosip tapi fakta Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax